Feng Wuchen terkejut dengan kata-kata Moki. Bawa Ciyuan dan Xing Tian keluar. Moki benar-benar memberi perintah untuk melepaskan mereka. Ya, salah satu anggota klan berkata dengan hormat. Pasti ada alasan atas tindakannya. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia tidak percaya bahwa Moki akan benar-benar melepaskan mereka, dan dia tidak percaya bahwa Moki akan benar-benar memperlakukannya sebagai jenderal besar. Tidak lama kemudian, pavilion artefak abadi, eselon atas fraksi Beisuan, dan banyak ahli benar-benar keluar dari istana. Jenderal Agung, orang-orang yang Anda inginkan ada di sini. Anda boleh pergi. Moki tersenyum pada Feng Wuchen. Mendengar ini, master sekte fraksi Sing Tian, Ciyuan, dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan aneh. Apa yang sedang terjadi? Sejenak istana Yun Tian menjadi sangat sunyi dan dipenuhi suasana aneh. Apa yang dia coba lakukan? Feng Wuchen benar-benar tidak bisa menebak apa yang coba dilakukan Moki. Ciyuan, Sing Tian, dan yang lainnya yang terluka parah semuanya mendekati Feng Wuchen. Moki dan para iblis lainnya tidak menghentikan mereka. Jenderal Agung, tidak perlu khawatir. Melihat ekspresi aneh Feng Wuchen, Moki tersenyum. Jenderal Agung, silakan bawa mereka pergi. Saya tidak akan menghentikan Anda. Tapi Jenderal Agung, tolong jangan gigit tangan yang memberi makan Anda. Tuan, apa yang terjadi? Ciyuan yang terluka parah bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo kembali ke Kuil Naga. Feng Wuchen berbisik. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Moki, tapi dia harus waspada. Tuan, kamu harus berhati-hati. Ciyuan dan yang lainnya melakukan apa yang diperintahkan dan kembali ke Kuil Naga melalui formasi teleportasi. Setelah semua orang pergi, Moki masih tidak bergerak. Hal ini membuat Feng Wuchen semakin penasaran. Jenderal Agung, tolong, Moki memberi isyarat mengundang. Mungkinkah orang ini melakukan sesuatu pada Ciyuan dan yang lainnya. Dia sama sekali tidak takut pada macan tutul liar. Mungkinkah Raja Iblis ada di Istana Yuntian? Feng Wuchen menebak. Tapi Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Dia juga tidak bergerak. Setelah itu, dia meninggalkan Istana Awan Surgawi bersama macan tutul gila. Feng Wuchen tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu menyelamatkan orang-orang di pavilion artefak abadi dan fraksi Beisuan dengan begitu mudah. Segalanya berjalan terlalu lancar, begitu lancar sehingga Feng Wuchen sulit mempercayainya. Guardian, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Saya khawatir Raja Iblis akan menyalahkan kita, seorang ahli alam transformasi ilahi bertanya dengan ragu. Ini adalah niat Raja Iblis. Pertama, beri mereka harapan sebelum menghancurkannya dengan kejam. Hanya dengan begitu kita bisa membuat mereka merasa takut dari lubuk jiwa mereka. Saat ini, kita harus membiarkan mereka berlama-lama di ambang kematian. Jika kita langsung membunuh mereka, itu tidak ada artinya. Moki tertawa jahat. Moki berhenti sejenak dan melanjutkan, Tuan Raja Iblis telah membuka segelnya. Ini berarti bahwa seluruh benua akan menjadi milik ras Iblis kita. Tidak ada bedanya apakah kita melepaskan sampah-sampah ini atau tidak. Karena mereka, cepat atau lambat aku akan mati. Jadi begitulah, seperti yang diharapkan dari Raja Iblis. Orang itu tertawa jahat. Moki berkata dengan nada meremehkan, membuat Raja Iblis menjadi musuh sama saja dengan mencari kematian. Sungguh disayangkan bagi seorang jenius yang begitu kuat. Manusia benar-benar bodoh. Berikan perintahnya. Biarkan anggota klan membangun istana Raja Iblis dengan sekuat tenaga. Bersihkan wilayah Tairan dengan kecepatan tercepat dan bersiap menyambut Tuan Raja Iblis. Perintah Moki. Ya, semua orang menerima pesanan dengan hormat. Kuil Dewa Naga. Setelah pertempuran besar, vitalitasnya rusak parah. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di tiga wilayah utama meninggal secara tragis. Selain itu, banyak pembudidaya yang ditangkap oleh Raja Iblis. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Ada juga banyak pembudidaya yang dijadikan budak oleh Raja Iblis. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam jurang penderitaan dan bisa dibunuh kapan saja. Wilayah Tairan dan wilayah Suan Utara ditaklukkan. Lebih dari separuh pasukan wilayah Huji juga ditaklukkan oleh Raja Iblis. Kini, hanya Kuil Dewa Naga yang tersisa. Kuil Dewa Naga yang megah telah kehilangan kejayaannya. Eselon atas dari berbagai kekuatan utama Aliansi Dewa Naga berkumpul di Kuil Dewa Naga. Sepertinya ada banyak orang, tapi istana dipenuhi aura yang berat. Tuan Kuil, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tian Sian Zi bertanya. Yun Yu Zi berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun pasukan Ras Iblis telah mundur, pertempuran besar baru saja dimulai. Ketika mereka mendapatkan pijakan di wilayah Tairan dan wilayah Suan Utara, kita tidak akan ada lagi. Para siswa akademi telah dirugikan oleh kami. Wang Jiuchong menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa sangat bersalah. Semuanya, kembali dan pulihkan diri, kata Feng Wuchen. Dia tidak bisa memberikan jawaban pasti kepada semua orang, dia juga tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dengan sakit hati. Dia tahu bahwa Feng Wuchen berada di bawah banyak tekanan, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Feng Wuchen meninggalkan aulah utama dengan langkah berat. Semua orang melihat ke belakang Feng Wuchen. Mereka tersentuh, terkesan, bersyukur, dan bersyukur. Mereka terdiam untuk waktu yang lama. Pertarungan dengan ras iblis dihentikan untuk sementara. Para eselon atas dari berbagai kekuatan aliansi Dewa Naga memasuki pagoda sembilan kosmos untuk memulihkan diri dan berkultivasi. Di puncak gunung Dendi, Feng Wuchen memandang ke langit sendirian dengan ekspresi rumit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kekuatan ras Dewa. Feng Wuchen mengepalkan tangannya. Tidak diketahui apakah itu karena kebencian atau keinginan. Keinginan untuk mendapatkan kekuatan besar semakin kuat. Itu seperti badai yang meledak di tubuh Feng Wuchen. Apakah aku keturunan ras Dewa? Feng Wuchen semakin curiga terhadap identitasnya. Feng Wuchen duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan memasuki kondisi kultivasi. Yang paling dibutuhkan Feng Wuchen saat ini adalah waktu. Dia harus berpacu dengan waktu untuk berkultivasi. Dia perlu meningkatkan budidayanya secepat mungkin. Menguasai. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sosok Yanlong melintas. Apa masalahnya? Feng Wuchen bertanya dengan tenang. Dia membuka matanya sedikit. Harimau pemakan surga mengirimkan berita. Long Tianzan dan yang lainnya telah pulih dari luka-luka mereka. Mereka sekarang menuju ke perlombaan raksasa, kata Yanlong dengan hormat. Berhenti sejenak, Fury Dragon melanjutkan. Klan Iblis telah membangun istana klan Iblis di wilayah Tyran dan wilayah Suan Utara. Semua kekuatan besar telah menjadi istana klan Iblis. Penggarap di benua ini telah menjadi budak klan Iblis. Kata-kata Yanlong tidak diragukan lagi mengatakan bahwa ras Iblis telah mengakar di daratan. Domain Tyran dan domain Suan Utara telah sepenuhnya menjadi wilayah ras Iblis. Para penggarap di daratan akan hidup di neraka. Saya mengerti. Feng Wuchen terus memejamkan mata. Dia sepertinya sudah menebak hasil seperti itu. Setelah setengah bulan, Eselon atas dari berbagai kekuatan aliansi Dewa Naga telah pulih. Namun, setengah bulan ini juga memberi kesempatan pada ras Iblis. Selain batas bintang di domain Wuji, domain barat, alam laut Meraj, dan wilayah lainnya semuanya ditempati oleh ras Iblis. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di benua ini ditempati oleh suku Iblis, yang jumlahnya beberapa kali lebih banyak daripada yang ada di benua itu. Dengan cara ini, sumber daya budidaya aliansi Dewa Naga akan sangat berkurang. Bahkan jika Feng Wuchen adalah kaisar alkimia, dia tidak akan bisa memurnikan pil obat tanpa tanaman obat. Harapan daratan semakin tipis, semakin banyak orang mulai menyerah. 1032. Tetap di tempat. Feng Wuchen berkata dengan tenang, tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Naga api itu menganggup dan pergi tanpa mengganggu Feng Wuchen. Pendudukan ras Iblis di wilayah Tyren dan wilayah Suan Utara sudah pasti terjadi. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Kekuatan ras Iblis sangat menakutkan. Feng Wuchen tidak cukup bodoh untuk mengambil inisiatif menyerang dan mati. Dia tidak cukup kuat, jadi dia hanya bisa bertahan. Setelah naga api pergi, Feng Wuchen membuka matanya lagi. Transformasi makhluk abadi tidak ada habisnya, darah Dewa-Dewa Daluo menodai jubahnya. Jalan eksekusi abadi, kematian pembantaian abadi, lampu merah pedang abadi di mana-mana. Feng Wuchen terus melafalkan dua mantra pedang ini di dalam hatinya. Dia ingin memahami inti mantra pedang sesegera mungkin. Sayangnya dia tidak bisa memahaminya. Seolah-olah ada lapisan kabut yang menghalangi mata Feng Wuchen, membuatnya tidak dapat melihat inti dari mantra pedang. Wilayah Tyren dan wilayah Suan Utara telah diduduki oleh ras Iblis. Hanya wilayah janji yang tersisa untuk melawan. Aku khawatir seluruh benua akan segera diperintah oleh ras Iblis. Di puncak gunung, melihat kota besar di bawah, San Yang berkata dengan ekspresi serius. Kekuatan kuil naga sungguh menakutkan. Saya tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan, kata Suzi. Bai Ming berkata dengan dingin, masalah ras Iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita campur tangan. Lonemun, jangan membuat keputusan sendiri. Aku tidak peduli dengan dendamu pada Motian. Aku tahu, jika surga benar-benar membiarkan ras Iblis menguasai benua, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita bukan penyelamat. Apa yang terjadi pada benua itu tidak ada hubungannya dengan kita, kata Lonemun dengan tenang. Kata Lonemun dengan acuh tak acuh, menatap kekejauhan. Lonemun berpikir, Si Kiong, selama kamu aman dan sehat, aku lega. Siang yang mengerutkan kening. Kami bahkan tidak tahu apakah akan ada tempat bagi kami di masa depan. Kejahatan tidak bisa menang atas kebaikan. Ayo pergi, kata Lonemun dengan tenang. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran dengan ras Iblis. Di atas Laut Barat. Luo Tianfeng dan Eselon atas sekte Laut Barat menatap ke arah benua. Aura jahat yang menakutkan ini menutupi seluruh benua. Apa yang terjadi? Mungkinkah ras Iblis yang disebutkan bocah itu? Luo Tianfeng bertanya dengan ekspresi serius. Dia sangat bingung. Seorang tetua mengerutkan kening dan berkata, orang tua merasakan banyak kekuatan jahat. Semuanya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Hampir ketiga wilayah utama ditutupi oleh kekuatan jahat ini. Desir. Sesosok tubuh melintas dan melaporkan dengan hormat, melapor kepada Master Sekte, sesuatu yang besar telah terjadi di benua ini. Situasinya sangat serius. Banyak pembudidaya dari berbagai kekuatan besar telah meninggal secara tragis. Orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Wilayah Tyren dan wilayah Suan Utara telah diserang dan diduduki oleh kekuatan misterius. Selain batas bintang di wilayah tanpa batas, semua wilayah lainnya telah diserang dan diduduki oleh para pembudidaya manusia telah menjadi budak mereka. Apa, semuanya ditangkap? Ekspresi Luo Tian Feng dan tetua lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Itu benar sekali. Akademi Jiwa Suci, Klan Beixuan, Istana Yun Tian di wilayah Tyren, dan kekuatan besar lainnya telah diserang dan diduduki oleh kekuatan misterius. Hanya kuil naga di batas bintang wilayah tanpa batas yang selamat. Terlebih lagi, para ahli dari berbagai kekuatan besar telah berkumpul di kuil naga, orang tersebut melaporkan dengan hormat. Sesuatu juga terjadi pada Akademi Jiwa Suci. Seorang penatua bertanya dengan kaget. Dia kehilangan ketenangannya. Para siswa akademi telah menjadi budak mereka. Kekuatan misterius ini memancarkan aura jahat, jawab orang itu dengan hormat. Kekuatan ras iblis sangat menakutkan. Aura jahat dari alam transformasi ketiga yang saya rasakan sebelumnya seharusnya adalah pemimpin ras iblis. Tapi begitu banyak ahli yang tidak bisa mengalahkannya. Luo Tian Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun dia berada jauh di Laut Barat, kekuatan mengerikan dari Raja Iblis, Long Tianzan, dan yang lainnya telah menyebar dari ruang naga ke setiap sudut benua. Luo Tian Feng tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya Raja Iblis itu. Apakah bocah itu masih hidup? Luo Tian Feng mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Meskipun Luo Tian Feng dan Feng Wuchen pernah bertemu sekali, pil ember Feng Wuchen memungkinkan Luo Tian Feng melangkah ke alam transformasi kedua. Tanpa pil ember Feng Wuchen, Luo Tian Feng tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk melangkah ke alam transformasi kedua. Luo Tian Feng sangat berterima kasih atas hal ini. Tetapi sekarang setelah masalah besar terjadi di benua itu, Luo Tian Feng tidak bisa tidak khawatir tentang apakah Feng Wuchen masih hidup. Master Sekte, tiga wilayah utama telah ditaklukkan. Kekuatan misterius ini sangat menakutkan. Saya khawatir mereka akan masuk ke Laut Barat ketika saatnya tiba. Orang itu berkata dengan cemas. Luo Tian Feng berkata dengan dingin, itu tergantung apakah mereka berani datang. Apakah ada berita tentang Feng Wuchen? Luo Tian Feng memandang pria itu dan bertanya. Tidak, pria itu menggelengkan kepala. Wajah lama Luo Tian Feng tenggelam. Wilayah Tiran, Istana Iblis Surgawi. Istana Awan Surgawi telah menjadi Istana Iblis Surgawi. Hari ini, para ahli dari ras iblis yang mengawasi benua berkumpul di Istana Iblis Surgawi, termasuk Penatua Mo Feng dan yang lainnya. Selamat datang, Tuan Raja Iblis. Di Istana Besar, para ahli ras iblis yang padat berlutut dengan hormat dan bersujud dalam-dalam ke tanah. Suara nyaring mereka menembus awan. Di langit di atas Istana Iblis Surgawi, Raja Iblis Tampan, yang mengenakan jubah hitam dan bertelanjang kaki, turun dari langit. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ketika Raja Iblis muncul, Istana Iblis Surgawi terdiam. Wajah semua orang dipenuhi rasa hormat, dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Ketika kaki Raja Iblis berada tiga inci dari alun-alun, dia berhenti. Tiba-tiba, lingkaran cahaya putih muncul di bawah kakinya, dan angin kencang menyapu. Istana Iblis Surgawi. Melihat Istana Iblis Surgawi yang megah, Raja Iblis berkata dengan puas, Raja Iblis ini sangat puas dengan istana ini. Moki, bagus sekali. Terima kasih, Tuan Raja Iblis, atas pujianmu. Merupakan kehormatan bagi jenderal inilah yang disukai Raja Iblis. Kata Moki bersemangat, dia sangat gembira. Raja Iblis melambaikan tangannya, dan energi hitam langsung memasuki dahi Moki. Detik berikutnya, Aura Moki tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya dalam sekejap mata, Aura Moki benar-benar melangkah ke alam ilahi transformasi pertama. Menakutkan, sangat menakutkan. Pelindung Moki menerobos ke puncak alam ilahi transformasi pertama. Jadi, sangat kuat, seperti yang diharapkan dari Tuan Raja Iblis. Menembus alam transformasi pertama dalam sekejap, Tuan Raja Iblis benar-benar menakutkan. Terlalu kuat, dia hanyalah dewa. Para ahli di Menrace yang hadir sangat terkejut. Kemampuan mengerikan macam apa ini? Moki telah berada di puncak alam ilahi transformasi ke-9 selama bertahun-tahun. Tidak peduli bagaimana dia berkultifasi, dia masih tidak dapat melangkah ke alam transformasi pertama. Sekarang setelah Raja Iblis bergerak, Moki langsung menerobos ke alam transformasi pertama. Para ahli di Menrace sangat iri. Alam transformasi pertama adalah alam tertinggi yang diimpikan banyak orang. Terima kasih, Tuan Raja Iblis. Terima kasih, Tuan Raja Iblis. Merasakan bahwa dia langsung menerobos, Moki menjadi lebih bersemangat dan bersujud berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Semuanya, bangkitlah, kata Raja Iblis acuh-ta'acuh saat sosoknya melayang menuju Aola Utama. Tuan Raja Iblis, tolong. Moki buru-buru memberi isyarat mengundang dan dengan hormat menyambut Raja Iblis ke Aola Utama. 1033 Raja Iblis melangkah di udara, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, lingkaran cahaya putih akan menyebar. Tuan Raja Iblis, Istana Iblis Surgawi dibangun berdasarkan Istana Iblis Surgawi. Namun, saya memperluasnya agar lebih megah. Moki berkata dengan hormat. Tidak buruk. Raja Iblis merasa puas. Dia mendarat di kursi utama di Aola. Moki, bagaimana hasilnya? Raja Iblis bertanya. Mendengar ini, Moki membungku hormat dan menjawab, Saya telah mengikuti perintah Raja Iblis dan meminta Feng Wuchen menyelamatkan Xing Tian dan yang lainnya. Mereka semua ada di Istana Dewa Naga. Bagus sekali. Biarkan mereka berkultivasi dan memberi mereka harapan. Jangan ganggu mereka. Raja Iblis tersenyum. Iya, Tuan Raja Iblis. Moki menganggup dengan hormat. Raja Iblis, macan tutul liar adalah seorang kultivator tingkat transformasi ketiga. Kita bukan tandingannya. Sekarang wilayah tirani dan fraksi Beisuan sedang membangun istana. Aku khawatir mereka akan ikut campur. Tolong bunuh dia, kata Moding dengan hormat. Sangat disayangkan membunuh seorang kultivator alam transformasi ketiga yang langka. Beri mereka waktu agar Long Tianzan dapat menerobos ke alam transformasi ketiga. Lalu, saya bisa bersenang-senang. Raja Iblis berkata dengan tenang. Jangan khawatir. Jika kita tidak menyerang, mereka juga tidak akan menyerang. Mereka tahu jika menyerang, mereka akan mati. Raja Iblis tersenyum. Kuali Iblis ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelan kata-katanya. Sejak kamu datang, tunjukkan saja dirimu. Apa perlunya salah satu dari kita bersembunyi? Raja Iblis tiba-tiba berkata di aula yang sunyi. Saat Raja Iblis berbicara, siluet hitam muncul dari udara tipis di aula. Itu adalah pria misterius berpakaian hitam. Anak ini tidak sederhana. Dia bersembunyi dengan sangat baik bahkan aku tidak menyadarinya. Moki mengerutkan kening dan menatap pria berpakaian hitam itu. Penjaga Moki, saya merasa anak ini adalah ancaman besar bagi kita. Moding berkata secara telepati. Moki menjawab, anak ini sangat aneh. Kita harus berhati-hati terhadapnya. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis. Kamu mengetahuinya meskipun kamu bersembunyi dengan sangat baik. Pria berbaju hitam itu tersenyum. Berali ke pria berpakaian hitam, Raja Iblis bertanya, Kamu seharusnya menyelidiki situasi ras naga, kan? Mendengar itu, pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, Harimau pemakan langit telah membantu Long Tianzan dan yang lainnya pulih dari luka mereka. Mereka sekarang menuju ke perlombaan raksasa. Saya yakin Long Tianzan akan mampu menerobos ke alam transformasi ketiga segera. Sangat bagus. Terobos dengan cepat, Raja Iblis ini menantikan kekuatan Long Tianzan ketika dia menerobos ke peringkat ketiga. Raja Iblis berkata dengan senyuman jahat, matanya bersinar dengan niat membunuh yang ganas. Aura Raja Iblis semakin kuat. Sepertinya dia telah menyerap kekuatan primordial Feng Wuchen. Dia bahkan mungkin bisa melangkah ke alam dewa sejati yang legendaris. Pria berbaju hitam itu berpikir sendiri. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Raja Iblis tidak pernah menyembunyikan kinya, jadi siapapun dapat melihat bahwa budidaya Raja Iblis semakin kuat. Aku merasakan kilain dari tubuhmu, Raja Iblis tiba-tiba berkata tanpa ekspresi sambil menatap pria berpakaian hitam itu. Mendengar ini, ekspresi pria berjubah hitam itu tidak berubah. Dia tersenyum dan bertanya, Oh, aku ingin tahu aura apa yang dirasakan Raja Iblis. Niat membunuh? Niat membunuh lemah yang dipenuhi dengan kebencian, kata Raja Iblis tanpa ekspresi. Raja Iblis pasti bercanda. Bagaimana aku bisa memiliki niat membunuh seperti itu? Aku tidak berani menjadi musuh Raja Iblis, kata pria berpakaian hitam itu dengan tenang. Ki ini agak familiar. Raja Iblis sepertinya telah menebak sesuatu, tapi dia tidak menunjukkannya. Sepertinya Raja Iblis telah merasakan keberadaanmu. Apa rencanamu? Pria berpakaian hitam itu bertanya. Raja Iblis tidak punya waktu untuk peduli pada monster tua sepertiku. Sebuah suara tua terdengar di benak pria berpakaian hitam itu. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu, kata pria berpakaian hitam itu dengan lemah. Sosoknya kemudian menghilang ke udara. Setelah pria berpakaian hitam itu pergi, bibir Raja Iblis melengkung menjadi senyuman jahat yang misterius. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Ras Iblis telah mengakar di benua ini. Kemanapun seseorang pergi, selalu ada jejak Ras Iblis. Di sisi lain, para penggarap manusia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dalam waktu setengah tahun, semua kekuatan besar telah memulihkan kekuatannya. Long Tianzan telah berhasil melangkah ke alam transformasi ketiga. Ling Muyun juga berhasil menembus alam transformasi kedua dengan bantuan Pil Ember. Kera Iblis Bermata Tiga dan Harimau Pemakan Surga juga telah berhasil menembus alam transformasi kedua. Terobosan mereka tidak diragukan lagi membawa secerca harapan bagi semua orang. Budidaya pembangkit tenaga listrik aliansi Dewa Naga juga telah meningkat pesat. Adapun Feng Wu Chen, dengan bantuan Pil Ember, dia telah menembus alam transformasi ilahi tingkat ke-delapan. Bahkan tanpa kekuatan alam abadi, kekuatan Feng Wu Chen masih menakutkan. Feng Wu Chen awalnya berencana menggunakan sisa Pil Ember untuk menerobos ke alam transformasi pertama. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengolahnya terlebih dahulu. Sekarang, hanya tersisa satu Pil Ember. Meskipun budidayanya telah menembus dua tingkatan, Feng Wu Chen masih tidak merasakan sedikitpun kekuatan dari ras dewa. Hal ini tentu saja mengecewakannya. Ye Tian Wei, Ye Tian Xing, dan yang lainnya juga berhasil menerobos ke alam transformasi ilahi setelah berkultifasi di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos selama setengah tahun. Jika Feng Wu Chen tidak melepaskan lantai tujuh, budidaya Feng Wu Chen akan mencapai puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-sembilan, atau bahkan alam transformasi pertama. Kekuatan aliansi dewa naga, klan naga, dan kekuatan besar lainnya telah meningkat pesat, dan mereka memiliki kekuatan untuk melawan ras iblis. Namun, dalam enam bulan terakhir, ras iblis tidak melakukan tindakan apapun. Mereka hanya peduli membangun istana dan memperkuat kekuatan mereka. Mereka tidak peduli dengan kuil dewa naga atau kekuatan besar lainnya. Di aula utama, Liu Qing yang berkata dengan marah, Kakak Feng, pemimpin klan naga telah menerobos ke alam transformasi ketiga. Enam tetua Taiji juga telah menerobos ke alam transformasi kedua. Sudah waktunya bagi kita untuk melawan. Itu benar, saya tidak tahan lagi. Setiap hari, orang-orang disiksa sampai mati oleh ras iblis. Saya tidak percaya pemimpin klan naga, macan tutu liar, dan senior Yanlong tidak dapat mengalahkan raja iblis bahkan jika mereka bergabung. Bai Mi setuju. Semua orang sangat emosional. Selama enam bulan terakhir, mereka berkultivasi dengan gila-gilaan. Kekuatan utama di benua itu telah diserang dan diduduki, dan ras iblis telah memperkuat kekuatan mereka dengan tidak hati-hati. Banyak manusia kultifator menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya, menahan amarah dan kebencian di dalam hati. Melihat kerumunan yang emosional, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, ini belum waktunya. Kakak Feng, jika ini terus berlanjut, lebih banyak orang akan mati di tangan ras iblis. Sekarang kesempatannya telah tiba, mengapa kita tidak mengambil tindakan? Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Kakak Liu, jangan cemas. Kakak Feng belum selesai. Miao Qingqing membujuk dengan suara rendah. Feng Wuchen berkata, ras iblis tidak mengambil tindakan apapun selama setengah tahun untuk memberi kita harapan. Kemudian, saat kita bangkit untuk melawan, mereka tanpa ampun akan menghancurkan harapan kita dan menjerumuskan kita ke dalam keputusasaan. Alasan ras iblis tidak melakukannya mengambil tindakan karena kekuatan kita tidak cukup untuk mengancam mereka. Setelah jeda, Feng Wuchen berkata dengan suara yang dalam, raja iblis telah menyempurnakan kekuatan kunoku. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada setengah tahun yang lalu. Jika kita bergerak sekarang, aku khawatir kita tidak akan melakukannya. Bisa mengalahkan raja iblis. 1034 Alam transformasi ketiga, sudah stabil. Seperti yang diharapkan dari pemimpin klan naga, aura ini tidak kalah dengan macan tutul liar. Di aula utama istana setan langit, raja iblis membuka matanya sedikit dengan senyum sinis di wajahnya. Raja iblis telah lama menyadari bahwa Long Tianzan telah menerobos ke alam transformasi ketiga, tetapi dia telah menunggu Long Tianzan untuk menstabilkan wilayahnya. Raja iblis melayang perlahan saat lingkaran putih menyebar. Harinya akhirnya tiba, akhirnya, ada kesenangan. Tanpa lawan yang layak, sungguh sepi. Blood Demon, tiga jiwa, ikuti aku ke klan naga. Raja iblis melayang keluar dari aula utama dan memerintahkan. Desir, 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 desir. Empat sosok melintas dan berlutut dengan hormat. Keempatnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka telah mencapai alam transformasi kedua. Blood Demon, lakukan perjalanan ke kuil naga dan beritahu Feng Wuchen. Kata Raja Iblis. Ya, Tuan Raja Iblis. Blood Demon menjawab dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Selamat tinggal, Tuan Raja Iblis. Lord Demon Lord akan menyatukan benua dan hidup selama ribuan tahun. Semua orang di Istana Setan Langit berlutut dengan hormat. Tanpa suara, Raja Iblis dan ketiga jiwa menghilang ke udara seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Di atas kuil naga, gumpalan kabut hitam muncul entah dari mana dan mengembun menjadi penampakan Blood Demon. Aura yang sangat menakutkan langsung menyelimuti kuil naga dan mengejutkan semua orang di kuil. Iblis darah. Yan Long adalah orang pertama yang tiba. Dia menatap Blood Demon dengan dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, alam transformasi kedua. Desir, desir, desir. Segera setelah itu, Feng Wuchen dan ahli lainnya dari aliansi tiba dan melihat Blood Demon. Blood Demon telah mencapai alam transformasi kedua. Dia memiliki niat buruk, kata Yun Yuzi dengan sungguh-sungguh sambil menatap Blood Demon dengan waspada. Sudah setengah tahun, jadi kamu telah berkultivasi dalam pengasingan. Ciyuan mengerutkan kening. Yan Long, Feng Wuchen, sudah lama tidak bertemu. Setan darah tersenyum tipis. Dia menatap dingin ke arah Blood Demon seolah dia ingin mencabik-cabiknya. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, ada apa? Tuan Raja Iblis telah memerintahkanku untuk memberitahumu bahwa Tuan Raja Iblis telah pergi ke klan naga. Setan darah mencibir. Apa? Raja Iblis pergi ke klan naga. Mendengar kata-kata setan darah, ekspresi Feng Wuchen dan yang lainnya berubah drastis. Long Tianzan telah mengkonsolidasikan alam transformasi ketiganya. Raja Iblis tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memerintahkanku untuk mengundang kalian semua ke klan naga. Tolong, Blood Demon tersenyum dan memberi isyarat mengundang. Ayo pergi. Feng Wuchen berteriak. Dia tidak mundur sedikitpun. Raja Iblis telah mengambil inisiatif untuk menyerang, jadi mereka tidak punya pilihan selain bertindak. Dengan lambayan tangannya, Feng Wuchen memimpin para ahli kuil naga menuju klan naga. Pada saat ini, Raja Iblis dan tiga jiwa sudah berada di ruang klan naga. Mereka sedang menghadapi klan naga dan belum bergerak. Dia di sini. Raja Iblis tersenyum jahat. Begitu dia selesai berbicara, kelompok Feng Wuchen muncul dalam sekejap. Pembangkit tenaga listrik teratas dari klan naga, klan Iblis Phoenix, klan Raksasa, klan Bailey, dan aliansi Dewa Naga semuanya telah berkumpul di klan naga. Sangat bagus. Semua orang ada di sini. Dalam setengah tahun ini, budidaya Anda meningkat pesat. Raja Iblis memandang semua orang dan tersenyum jahat. Dengan basis kultivasi kalian yang semakin kuat, kalian semua seharusnya memiliki sedikit harapan. Ayo, biarkan Raja Iblis ini secara pribadi menghancurkan harapan kalian, membuat kalian semua putus asa sekali lagi. Raja Iblis tersenyum jahat, memperlihatkan sisi ganasnya. Long Tianzan berkata dengan keras, Raja Iblis, jangan sombong. Long Tianzan telah melangkah ke alam transformasi ketiga dan memiliki tingkat kepercayaan tertentu terhadap kekuatannya sendiri. Ayo, tunjukkan padaku kekuatan yang kamu yakini. Raja Iblis tersenyum jahat seolah dia adalah penguasa dunia. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Long Tianzan dan yang lainnya. Bas, bas. Energi yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Long Tianzan. Aura ahli alam ilahi puncak tahap sembilan di alam transformasi ketiga sungguh menakjubkan. Aura Long Tianzan telah melampaui aura macan tutul liar. Mo Tianjin kaget. Aura pemimpin klan naga telah mencapai tingkat yang mengerikan. Yun Yuzi berkata dengan kaget. Dia tidak bisa mengendalikan rasa takut di wajahnya. Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, klan naga memiliki tubuh fisik yang kuat. Tubuh fisik pemimpin klan naga adalah yang terkuat di klan naga selama ribuan tahun. Pemimpin klan naga telah menerobos ke alam transformasi ketiga, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Terlepas dari dewa naga jahat, memang demikian. Feng Wu Chen menganggup dan diam-diam terkejut dengan kekuatan Long Tianzan. Kekuatan ayahku seharusnya mampu melawan Raja Iblis. Kata Raja Naga, dia yakin pada Long Tianzan. Kekuatan mengerikan Long Tianzan membuat semua orang dari ras naga bersemangat. Ling Mu Yun, Bai Li Tianhun, Bai Li Wu Hen, Feng Tianhun, Macan Tutu Liar, Kra Iblis Bermata Tiga, Harimau Pemakan Surga, Enam Tetua Tai Chi dari klan naga, Yan Long, Yan Hun, Ling Xuan, dan ahli super lainnya semuanya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ruang klan naga bergetar tidak seperti sebelumnya saat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu bersih. Mundur ke istana, Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, mereka belum melangkah ke alam transformasi pertama dan tidak memiliki kemampuan untuk ikut campur. Mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran itu. Long Tianzan, ayo, biarkan Raja Iblis ini melihat kekuatanmu. Melihat Long Tianzan, Raja Iblis tersenyum jahat. Raja Iblis cukup familiar dengan kekuatan Long Tianzan. Dalam pertempuran saat itu, hanya Long Tianzan yang memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis. Yang lain tidak bisa mengancam Raja Iblis sama sekali. Maumu, Long Tianzan berteriak dengan dingin. Dia tiba-tiba menginjak kehampaan dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat keluar. Auranya melonjak dan aura dominannya melonjak ke langit. Kecepatan Long Tianzan sangat mengerikan. Dia tiba dalam sekejap mata, melebihi imajinasi semua orang. Selain Raja Iblis dan macan tutu liar, tidak ada yang bisa melihat sosok Long Tianzan. Ledakan. Dengeng dengungan. Long Tianzan tiba dalam sekejap mata. Tinju naga miliknya mengandung kekuatan yang mendominasi dan menakutkan. Tinjunya bahkan berbentuk kepala naga. Dia meninju Raja Iblis tanpa ampun. Raja Iblis tersenyum jahat dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dengan ledakan keras, energi destruktif dari tabrakan tersebut tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Gunung-gunung mengjulang tinggi yang melayang di langit berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah mereka menghilang ke udara. Para ahli dari lima kekuatan transendental semuanya mundur dengan cepat dan membentuk perisai energi untuk memblokir serangan tersebut. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Ini di luar imajinasi kita. Xing Tian mengerutkan kening dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Zhang Wu Hun berkata dengan kaget, Pada jarak seperti itu, kekuatan ini terasa seperti berada tepat di depan kita. Sangat menindas hingga kita tidak bisa bernafas. Wajah semua orang langsung dipenuhi ketakutan. Energi mengerikan dari tabrakan tersebut telah melampaui imajinasi mereka. Apakah Raja Iblis itu sempurna? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Dia menatap Raja Iblis tanpa berkedip, mencoba menemukan kelemahan Raja Iblis. Dalam tabrakan sengit, Long Tianzan dan Raja Iblis sama-sama seimbang. 1035. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Long Tianzan berkata sambil menatap Raja Iblis dengan ganas. Hah! Raja Iblis mendengus dingin sambil menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatannya meningkat sedikit. Ledakan. Dengeng dengungan. Long Tianzan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, energi mengerikan dari tabrakan itu hilang sekali lagi. Dimensi naga bergetar hebat sekali lagi. Long Tianzan berhasil memblokir telapak tangan Raja Iblis yang menakutkan. Semua orang sangat gembira. Oh! Kamu tidak lemah. Raja Iblis sedikit terkejut. Hah! Long Tianzan mendengus keras saat dia merasakan penghinaan dari Raja Iblis. Dia segera melancarkan serangan sengit. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Pertarungan tangan kosong yang intens dimulai. Long Tianzan melawan Raja Iblis sendirian. Serangannya yang sangat menakutkan dan kejam berbenturan langsung dengan Raja Iblis. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat energi destruktif terus-menerus menyapu. Semua orang ketakutan karena ditekan hingga tidak bisa bernapas. Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku lagi. Aku tidak bisa mengendalikannya. Wajah pucat para penonton dipenuhi ketakutan saat mereka gemetar. Bahkan banyak dari mereka yang roboh ke tanah. Menyerang. Melihat pertarungan antara Long Tianzan dan Raja Iblis, Macan Tutul liar tiba-tiba berteriak. Dia memimpin dan terbang ke langit dengan aura yang mengjulang tinggi. Set-set. Yan Long dan pakar top lainnya mengambil tindakan. Mereka berubah menjadi sambaran petir dan ditembakkan, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Dimensi naga seperti gelombang besar di permukaan laut. Raja Iblis, yang merasakan sesuatu, melengkungkan bibirnya menjadi senyuman sinis saat dia tiba-tiba mundur. Ledakan. Dengeng dengungan. Kekuatan ganas Long Tianzan menghantam kehampaan saat energi mengerikan itu menyapu dengan ganas. Bum bu bum. Dengeng dengungan. Macan Tutul liar dan yang lainnya segera bergegas mendekat dan menyerang Raja Iblis tanpa ampun. Namun, mereka semua dihadang oleh kekuatan tak terlihat. Ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh dimensi naga. Tidak buruk, tidak buruk. Anda jauh lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Sayangnya, kamu masih terlalu lemah. Raja Iblis tersenyum tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran atau ketegangan. Bahkan jika ada Macan Tutul liar transformasi ketiga di antara para ahli ini, mereka masih tidak dapat menembus pertahanan Raja Iblis. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Feng Tianhun berubah, dia dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan kita masih belum mampu menembus pertahanan Raja Iblis. Kera Iblis bermata tiga berkata tidak percaya, ekspresinya kaku. Tidak ada yang berani percaya bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka masih tidak mampu mengguncang Raja Iblis sedikitpun. Desir. Pada saat ini, Long Tianzan melintas dan berteriak dengan marah, mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Tinju Naga Ilahi Purba Aura Long Tianzan membubung ke langit. Tinjunya meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu berisi kekuatan yang sangat menakutkan dan sangat mendominasi. Tekanan destruktif semacam itu sangat menakutkan. Ini adalah Tinju Naga Ilahi Purba. Pemimpin klan Long Tianzan sebenarnya juga mengetahuinya. Liu Qingyang berseru kaget. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ye Tianwei dan yang lainnya semuanya merasa ngeri. Desir. Desir. Wild Leopard dan yang lainnya segera menghindar, tidak berani tinggal sesaatpun agar tidak terpengaruh oleh kekuatan Long Tianzan. Menghadapi kekuatan Long Tianzan yang menakutkan, ekspresi arogan dan menghina Raja Iblis berangsur-angsur berubah menjadi serius. Ledakan. Berdengung. Pukulan mengerikan dilancarkan dengan ganas ke arah Raja Iblis. Yang terakhir segera menghadapinya dengan pukulan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, kekuatan yang sangat mendominasi langsung memaksa Raja Iblis mundur beberapa langkah. Kekuatan mengerikan menyapu keluar. Aura yang tak terkendali dan menakutkan. Seperti itu sepertinya ingin menghancurkan ruang klan naga. Raja Iblis telah dipaksa mundur. Melihat Raja Iblis dipaksa mundur beberapa langkah, kerumunan itu langsung mendidik karena kegembiraan dan kegembiraan. Wild Leopard dan para ahli top lainnya tidak mampu menggoyahkan Raja Iblis sedikitpun. Hal ini tidak diragukan lagi membuat semua orang sangat khawatir dan takut. Namun, pukulan Long Tianzan yang memaksa Raja Iblis mundur seketika membuat mereka sangat gembira. Setidaknya akhirnya ada seseorang yang bisa melawan Raja Iblis. Terlebih lagi, Long Tianzan sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kakak Feng, apakah kamu melihat itu? Pemimpin klan Long bisa bertarung melawan Raja Iblis. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Dia sangat bersemangat. Itu hebat. Dengan kerja sama pemimpin klan panjang dan macan tutul liar, mereka pasti mampu mengalahkan Raja Iblis. Bai Mi berkata dengan penuh semangat. Seolah-olah dia telah melihat kekalahan Raja Iblis. Kekuatan Long Tianzan sendiri mampu memaksa Raja Iblis mundur. Hal ini tidak diragukan lagi memberi harapan bagi semua orang. Tidak sesederhana itu, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresi Feng Wuchen serius. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang Liu Qingyang dan yang lainnya tidak bisa sadari. Seperti yang diharapkan dari pemimpin klan Long. Kekuatanmu memang tidak sederhana. Raja Iblis tersenyum jahat. Meskipun dia dipaksa kembali, dia masih aman dan sehat. Ekspresi Long Tianzan masih serius. Dia tidak merasa senang sama sekali setelah memaksa Raja Iblis kembali. Wild Leopard dan pakar top lainnya tidak terlihat senang sama sekali. Sebaliknya, mereka menjadi lebih husuk. Kekuatan tinjunaga ilahi abadi sangat mendominasi dan ganas. Namun, dia menyerap kekuatanku dalam sekejap. Sepertinya kekuatanku setara dengannya, namun sebenarnya dia menunjukkan kelemahan. Long Tianzan mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Terus terang, Raja Iblis sama sekali tidak menganggap serius kekuatan Long Tianzan. Long Tianzan, gunakan kekuatan penuhmu. Kalian semua, serang bersama. Raja Iblis tersenyum jahat. Ekspresinya menjadi semakin arogan. Mata Long Tianzan bersinar dengan kejam. Dia tidak ragu untuk menggunakan artefak abadi bermutu tinggi. Itu adalah sepotong batu giok kuno berwarna hitam yang memancarkan aura menakutkan. Bas, bas. Pada saat berikutnya, aura Long Tianzan melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Auranya yang menjulang tinggi sekali lagi mengejutkan semua orang. Leontin Giok Jiwanaga. Raja Iblis tersenyum jahat. Harta karun ini banyak membantumu di masa lalu. Bas, bas. Pada saat yang sama, Long Kui dan para ahli top lainnya menggunakan artefak abadi mereka. Aura menakutkan mereka melonjak hingga puncaknya dalam sekejap mata. Semua orang akan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bertarung. Menyerang. Teriak Long Tianzan. Dia adalah orang pertama yang keluar. Sosoknya melintas dan menghilang. Macan tutul liar dan yang lainnya segera menyerang. Boom, boom, boom. Bas, bas. Raja Iblis bertarung melawan lebih dari sepuluh orang. Itu adalah pertarungan sengit sampai mati. Ledakan yang memekakan telinga terdengar. Energi destruktif tersapu tanpa hambatan. Kemanapun ia melewatinya, ruang besar klan naga, gunung terapung, dan banyak istana aura semuanya berubah menjadi abu. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Itu spektakuler dan menakjubkan. Itu adalah dampak visual yang luar biasa. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu pucat dan kaku. Mata khawatir mereka dipenuhi ketakutan. Luar biasa. Luar biasa. Long Tianzan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Raja Iblis sangat bersemangat dalam pertarungan sengit sampai mati. Dengan kekuatannya yang menakutkan, Raja Iblis bertarung melawan lebih dari 10 orang. Tidak peduli seberapa Long Tianzan dan yang lainnya menyerang, Raja Iblis dapat dengan mudah menyelesaikannya. Dia sama sekali tidak dirugikan. Para ahli transisi pertama terluka para oleh Raja Iblis satu demi satu. 1036. Feng Wuchen telah memperoleh warisan Dewa Naga Jahat. Dengan pengalaman Dewa Naga Jahat, dia bisa melihat bahwa Raja Iblis tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pertarungannya tampak intens, tetapi Raja Iblis mempermainkan Long Tianzan dan yang lainnya seperti monyet. Bahkan jika ada lebih dari selusin ahli top, selain Long Tianzan, tidak satupun dari mereka dapat membahayakan Raja Iblis. Jika Raja Iblis menginginkannya, dia bisa menjatuhkan mereka satu persatu dengan kecepatannya yang mengerikan. Lebih dari selusin ahli top tidak mampu menekan Raja Iblis dengan kekuatan penuh mereka. Semakin banyak mereka menonton, mereka menjadi semakin khawatir. Kegembiraan dan harapan awal mereka telah lenyap. Pemimpin Klan Naga, kamu bukanlah tandingan Raja Iblis dalam pertarungan yang berkepanjangan. Dia dapat terus-menerus menyerap energi, dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, Feng Wu Chen mengirimkan. Mendengar itu, Long Tianzan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berteriak, jangan sia-siakan esensi sejatimu. Berikan aku energimu. Saat dia berbicara, Long Tianzan mengaktifkan kekuatan garis keturunan Klan Naga miliknya. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan aura kuat tersapu. Baiklah, Long Kuidan yang lainnya muncul di belakang Long Tianzan dan memberikan energi mereka kepada Long Tianzan. Menggabungkan energi semua orang memang ide yang bagus. Saya juga ingin melihat seberapa kuatnya, kata Raja Iblis dengan terkejut. Bibirnya membentuk senyuman jahat, seolah dia menantikannya. Bas dengungan. Gelombang energi yang menakutkan memasuki tubuh Long Tianzan. Energi mengerikan itu melonjak hebat. Aura Long Tianzan melonjak, dan ruang Klan Naga bergetar hebat lagi. Retakan bahkan mulai bermunculan. Ruang Klan Naga yang sangat kuat mengalami retakan. Jelas sekali betapa menakutkannya energi ini. Oh, energi ini memang tidak sederhana. Merasakan energi mengerikan yang dilepaskan Long Tianzan, Raja Iblis tersenyum jahat. Dia semakin bersemangat dan menantikannya. Seni abadi. Tebasan pembunuh jiwa. Long Tianzan meraung marah. Energi mengerikan dengan cepat terkondensasi menjadi tebasan energi emas besar di atas kepalanya. Kehadirannya sangat menakutkan dan menggugah jiwa. Gelombang kejut yang dahsyat melanda seperti tsunami. Suara mendesing. Bas dengungan. Long Tianzan melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Tebasan energi besar menyerang Raja Iblis dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ini menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Seluruh ruang Klan Naga dipenuhi dengan retakan hitam. Begitu energi mengerikan itu meledak, Klan Naga tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Meneguk. Para penonton sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Berdengung. Sudut mulut Raja Iblis melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Lingkaran cahaya putih yang menakutkan tiba-tiba menyebar. Cakar Raja Iblis dengan gila-gilaan memadatkan kekuatan jahat yang menakutkan. Energi hitam di telapak tangannya seperti peri. Gumpalan energi hitam itu tampak kecil, Tapi mengandung kekuatan penghancur. Long Tianzan, Kekuatan ini memang membuatku merasa terancam. Namun, Masih agak lemah. Raja Iblis tersenyum jahat. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Pembantaian bulan setan langit. Raja Iblis dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya. Untayan energi hitam seukuran lengan melesat seperti sambaran petir hitam. Itu tidak terlalu kuat, Tapi menimbulkan perasaan putus asa. Gemuruh. Wef. Dalam sekejap mata, Kedua energi destruktif itu bertabrakan dan meledak. Energi destruktif segera menyebabkan Long Tianzan dan selusin ahli puncak lainnya memuntahkan darah saat mereka dikirim terbang. Bahkan Raja Iblis sendiri terpaksa mundur saat menghadapi energi ledakan yang begitu mengerikan. Berdengung. Energi destruktif menyapu dengan liar. Ruang klan naga akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Retakan besar sudah mulai runtuh. Tidak baik, Ruang klan naga akan dihancurkan. Raja naga terkejut. Wajah pucatnya dipenuhi ketakutan. Bisakah kita lepas dari kekuatan menakutkan seperti itu? Melihat energi destruktif menyapu mereka tanpa ampun, Semua orang benar-benar putus asa. Mundur. Feng Wuchen berteriak. Ekspresinya sangat serius. Alam naga leluhur. Long Tianzan menggigit jarinya dan menggunakan garis keturunannya untuk membentuk segel. Akhirnya, dia berteriak. Penghalang energi berwarna darah yang sangat besar meluas dengan kecepatan kilat. Itu secara langsung menyelimuti energi menakutkan yang menyebar. Retakan. Penghalang besar berwarna darah bergetar hebat. Dalam beberapa detik, tiba-tiba hancur. Itu benar-benar tidak mampu menahan riak energi yang menakutkan. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Menyerap. Feng Wuchen segera mengeluarkan pagoda itu. Pagoda setinggi seribu kaki menghalangi bagian depan dan dengan gila-gilaan menyerap energi destruktif. Cepat masuk ke pagoda. Feng Wuchen berteriak lagi. Orang-orang dari klan naga dan Ye Tianwei tidak berani tinggal. Saudara Feng, Mampukah pagoda sembilan kosmos menahan kekuatan menakutkan seperti itu? Ling Xiao bertanya dengan cemas. Aku juga tidak tahu. Xiao-siao, cepat masuk. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tapi sekarang, selain pagoda sembilan kosmos, tidak ada yang bisa menahan energi destruktif ini. Berdengung. Energi destruktif itu terlalu menakutkan. Pagoda sembilan kosmos hanya menyerapnya sesaat sebelum mulai bergetar hebat. Tuan, pagoda tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kata jiwa pagoda universal. Menyerap. Feng Wuchen berteriak. Saat dia menyerap pagoda sembilan kosmos, sosok Feng Wuchen menghilang ke udara. Energi destruktif langsung menelannya. Jika dia terlambat setengah langkah, Feng Wuchen akan menjadi abu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, energi destruktif secara bertahap menghilang. Tapi ruang klan naga sudah terfragmentasi. Sekilas, gunung dan istana terapung sudah menjadi abu. Pegunungan dan lautan di sekitarnya juga hancur. Klan naga berada dalam kekacauan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Klan naga hancur total. Long Tianzan dan lebih dari selusin ahli terkemuka terluka parah. Sepertinya aku terlalu bertangan berat. Sosok Raja Iblis perlahan melayang dengan senyuman gembira dan jahat. Raja Iblis tidak terluka. Long Tianzan dan yang lainnya tercengang. Mereka memandang Raja Iblis dengan tidak percaya. Kekuatan menakutkan seperti itu tidak dapat melukai Raja Iblis sama sekali. Mustahil bagi Raja Iblis untuk tidak terluka. Mustahil. Yan Hun berkata dengan kaget. Ekspresinya kaku dan dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan jika dia memiliki tubuh abadi, mustahil dia tidak terluka. Kata Macan Tutul Liar dengan kaget. Dia menatap Raja Iblis dengan mata terbuka lebar. Dalam waktu kurang dari lima menit, para ahli terluka parah oleh Raja Iblis satu demi satu. Hanya Long Tianzan, Yan Hun, Yan Huo, Macan Tutul Liar, Yan Long, Harimau Pemakan Surga, dan Kra Iblis Bermata Tiga yang nyaris tidak bisa bertahan. Sisanya kehilangan kemampuan bertarung. Long Tianzan, sepertinya kekuatanmu tidak cukup untuk menghadapiku. Tapi hari ini, aku menikmati diriku sendiri. Aku sangat bersemangat. Mereka yang masih bisa bertarung, silakan saja. Aku tidak akan membunuhmu. Don, jangan khawatir. Raja Iblis tersenyum jahat. Sikapnya yang arogan dan jahat terlihat jelas. 1037 Desir. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Melihat ruang klan naga yang hancur, dia terkejut. Kekuatan mengerikan macam apa yang bisa menyebabkan ruang klan naga hampir runtuh. Desir, desir, desir. Anggota klan naga dan ahli kekuatan utama keluar dari pagoda sembilan alam semesta satu demi satu. Ketika mereka melihat ruang klan naga yang hampir hancur, semua orang tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Ini, apakah ini masih klan naga, kata salah satu anggota klan naga dengan ketakutan. Ini adalah klan naga. Jelas tidak ada yang berani mempercayainya. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Pertempuran sengit terus berlanjut. Kelompok tujuh Long Tianzan menyerang Raja Iblis dengan ganas. Ledakan yang menghancurkan bumi sangat mengerikan. Riak energi destruktif masih menghancurkan ruang klan naga tanpa ampun. Selamatkan mereka. Aura Baili Tianhun dan Baili Tianzan sangat lemah. Feng Wuchen dengan cepat berteriak dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Lebih tua. Kakek. Kaisar naga, Baili Yu Feng, dan yang lainnya bergegas keluar dengan panik. Selain kelompok tujuh Long Tianzan, ahli transformasi pertama dan kedua lainnya terluka parah dan diambang kematian. Kenam tetua Taiji dari klan naga semuanya ahli transformasi kedua. Feng Tianhun juga berada di alam transformasi kedua. Kekuatannya sangat menakutkan, tapi dia masih diambang kematian. Bukan karena mereka lemah, tapi kekuatan Raja Iblis terlalu menakutkan. Ketujuh dari mereka mencoba yang terbaik, termasuk Long Tianzan, tetapi mereka tidak bisa menggerakkan Raja Iblis sama sekali. Pertarungan sengit itu menghabiskan banyak esensi sejati, namun aura Raja Iblis tidak melemah sama sekali. Seolah-olah kekuatan Raja Iblis tidak terbatas. Kekuatan mengerikan Raja Iblis perlahan-lahan menghancurkan harapan semua orang. Boom-boom-boom. Puff-puff-puff. Saat pertempuran berlangsung, Yanlong, Yanhuo, Yanhuo, Harimau pemakan surga, dan Kra Iblis bermata tiga terluka parah oleh Raja Iblis. Mereka benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Hanya Long Tianzan dan Wild Leopard yang masih melawan Raja Iblis. Namun, Long Tianzan dan Wild Leopard juga terluka. Hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Mereka tidak punya peluang untuk menang. Long Tianzan, sepertinya ini adalah batasmu. Raja Iblis tersenyum jahat. Dia memandang Long Tianzan yang marah dengan jijik dan arogansi. Mengapa perbedaan kekuatannya begitu besar? Long Tianzan meraung marah dalam pikirannya. Wajah garangnya bergerak-gerak hebat. Budidaya Raja Iblis hanya setengah langkah menuju alam dewa sejati. Dia sama sekali tidak berada di alam dewa sejati, tetapi Long Tianzan dan yang lainnya tidak bisa menolak sama sekali. Long Tianzan tidak percaya bahwa budidaya Raja Iblis telah mencapai tingkat yang mengerikan setelah disegel selama bertahun-tahun. Long Tianzan, kamu sepertinya sangat enggan. Raja Iblis tersenyum jahat. Raja Iblis sepertinya menikmati kekesalan dan ketidakberdayaan Long Tianzan. Diam, Long Tianzan meraung. Boom-boom. Berdengung. Serangan ganas itu diblokir oleh energi tak berbentuk. Long Tianzan dan kekuatan macan tutul liar tidak menimbulkan ancaman bagi Raja Iblis. Apakah kamu ingin melihat kekuatan sebenarnya Raja Iblis ini? Raja Iblis tiba-tiba bertanya. Apa? Ekspresi Long Tianzan dan Wild Leopard berubah pada saat bersamaan. Kekuatan sebenarnya. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Seperti dugaannya, Raja Iblis belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dari awal sampai akhir. Raja Iblis belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan yang begitu mengerikan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apakah aku salah dengar? Kekuatan sebenarnya. Kekuatan Raja Iblis masih bisa ditingkatkan. Bukankah itu berarti dia berada di alam dewa sejati? Kata-kata Raja Iblis menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Ketidakpercayaan dan ketakutan tertulis di wajah mereka. Begitu suara Raja Iblis turun, aura tak berbentuk dan menakutkan tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Aura ganas dan destruktif tersapu dengan hebat. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki dipenuhi badai dan kilatan petir. Kekuatannya sepertinya meningkat beberapa kali lipat. Wajah macan tutul liar dipenuhi ketakutan saat dia menatap Raja Iblis dengan mata terbuka lebar. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Long Tianzan menegang. Pada saat ini, Long Tianzan dan Wild Leopard jelas bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Itu membuat mereka merasa seperti semut di hadapan Raja Iblis. Boom-boom. Engah kepulan. Mata Raja Iblis tiba-tiba melebar. Aura tak berbentuk dan menakutkan tiba-tiba muncul, menyebabkan Long Tianzan dan Wild Leopard memuntahkan darah saat mereka dikirim terbang. Ini tidak mungkin. Long Tianzan terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Aura saja sudah cukup untuk menyebabkan ahli transformasi ketiga memuntahkan darah. Menakutkan. Sangat menakutkan. Untuk bisa melukai pemimpin klan macan tutul panjang dan liar dalam satu tarikan napas, mungkinkah ini adalah alam dewa sejati? Alam dewa sejati. Itu pasti alam dewa sejati. Raja Iblis telah menerobos ke alam dewa sejati. Ini terlalu menakutkan. Kami tidak punya harapan sama sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Semua orang putus asa. Aura saja sudah cukup untuk melukai Long Tianzan dan Wild Leopard. Siapa yang bisa melawan kekuatan mengerikan seperti itu? Tidak mungkin alam transformasi ketiga memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tapi dia jelas belum menembus alam dewa sejati. Kata kera iblis bermata tiga dengan pasti. Aku benar-benar tidak tahu dari mana Raja Iblis mendapatkan kekuatan yang begitu menakutkan. Kami tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Harimau pemakan surga sedang berjuang. Bahkan dengan tubuh kelahiran kembali, ia tidak dapat pulih dalam waktu singkat karena luka parahnya. Ekspresi Feng Wu Chen serius. Dia menatap Raja Iblis di langit dan berkata, Raja Iblis memang belum menerobos ke alam dewa sejati, tapi dia memiliki kekuatan ahli alam dewa sejati. Apa, kekuatan ahli rilem dewa sejati? Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Yan Long dan yang lainnya terkejut. Mereka memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Siapa yang akan percaya bahwa seseorang yang bahkan belum melangkah ke alam dewa sejati memiliki kekuatan ahli alam dewa sejati? Aku tidak terlalu yakin, tapi Raja Iblis memang memiliki kekuatan ahli alam dewa sejati. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di langit, Raja Iblis perlahan mengangkat lengannya dan mengarahkan telapak tangannya ke Long Tianzan dan Wild Leopard. Ledakan. Engah kepulan. Aura tak berbentuk dan menakutkan menyebar lagi. Itu tidak memberi Long Tianzan dan Wild Leopard waktu untuk bereaksi. Dengan ledakan keras, keduanya kembali muntah darah. Kekuatannya tidak tepat. Ini adalah kekuatan ahli alam dewa sejati. Seru macan tutul liar sambil menatap Raja Iblis dengan ketakutan. Alam dewa sejati. Ekspresi Long Tianzan berubah. Kamu menebak dengan benar. Raja Iblis tersenyum jahat dan berkata, Meskipun aku belum menerobos ke alam dewa sejati, aku secara tidak sengaja memperoleh kekuatan ahli alam dewa sejati. Ini mungkin berarti bahwa aku akan mampu melangkah ke alam dewa sejati dalam waktu dekat. Masa depan yang dekat. Mustahil. Tanpa pengembangan ahli alam dewa sejati, bagaimana Anda bisa memperoleh kekuatan ahli alam dewa sejati? Long Tianzan berkata dengan kaget. Raja Iblis tersenyum jahat dan berkata, kekuatan ahli alam dewa sejati akan menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan kultifasi saya. 1038. Kekuatan alam dewa sejati berarti Raja Iblis sudah menjadi ahli alam dewa sejati. Tekanan mengerikan itu terasa seperti seluruh langit menekan mereka, mencekik semua orang. Alam dewa sejati yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Raja Iblis sebenarnya memiliki kekuatan alam dewa sejati. Master Aliansi menebak dengan benar. Kami tidak memiliki peluang untuk menang. Kekuatan alam dewa sejati membuat semua orang putus asa. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan pasrah. Long Tianzan dan Wild Leopard mampu menembus transformasi ketiga karena batu ember. Sekarang batu ember telah habis, mustahil bagi mereka untuk mengejar Raja Iblis. Bahkan jika mereka masih memiliki batu ember, mustahil bagi mereka untuk menerobos ke alam dewa sejati. Alam tertinggi yang legendaris bukanlah sesuatu yang bisa ditembus hanya karena seseorang menginginkannya. Itu tergantung keberuntungan dan nasib. Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menyegel saya untuk mendapatkan kekuatan alam dewa sejati. Saya telah berkultivasi dengan sepenuh hati di dalam segel untuk mendapatkan kesempatan ini. Raja Iblis tersenyum jahat. Jika bukan karena kekuatan absolutnya, mengapa Raja Iblis memberi Long Tianzan dan sisanya setengah tahun untuk meningkatkan budidaya mereka? Alam Dewa Sejati. Sejak zaman kuno, hanya Ling Suzi yang mencapai alam ini. Kita tidak memiliki peluang untuk menang. Macan tutul liar mengerutkan kening. Semangat juang dan harapan di hatinya telah dihancurkan oleh Raja Iblis. Seberapa sulitkah untuk menerobos ke alam dewa sejati? Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk menerobos ke alam dewa sejati untuk menghadapi Raja Iblis. Itu tidak realistis. Kekuatan alam dewa sejati. Sepertinya kita tidak punya harapan. Menerobos alam dewa sejati hanyalah sebuah fantasi. Di tempat tersembunyi di suku naga, seorang pria berpakaian hitam mengerutkan kening. Apa yang disebut peluang tidak mengacu pada keberuntungan, juga tidak mengacu pada orang yang ditakdirkan bersama Anda. Ini mengacu pada kekuatan Anda yang mencapai tingkat tertentu. Setiap terobosan di bidang apapun membutuhkan sejumlah kekuatan tertentu. Sebuah suara tua terdengar di telinga pria berpakaian hitam itu. Kekuatan tertentu. Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan bertanya, Maksudmu semua orang bisa menerobos ke alam dewa sejati? Benar. Kekuatan adalah fondasinya. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu bisa menerobos. Pak tua tidak percaya pada peluang. Suara lama itu terdengar lagi. Jadi begitu, pria berpakaian hitam itu mengangguk. Ayo pergi. Ini bukan urusanmu. Kembalilah dan berkultivasi. Suara lelaki tua itu terdengar lagi. Alam dewa sejati. Pria berjubah hitam itu bergumam, lalu sosoknya menghilang. Raja Iblis melirik lokasi pria berpakaian hitam dari sudut matanya, bibirnya melengkung menjadi senyuman misterius dan jahat. Long Tian San, apakah kamu merasa putus asa sekarang? Melihat seluruh benua, selain dunia bintang kecil yang berjuang di ambang kematian, yang lainnya adalah wilayah ras iblis. Alasan mengapa Raja Iblis ini tidak membunuhmu adalah untuk membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, untuk memberitahumu apa itu keputus asaan, untuk memberitahumu kemarahan dari Raja Iblis ini. Raja Iblis ini akan membuatmu hidup dalam ketakutan dan keputus asaan selamanya. Raja Iblis tertawa jahat, penampilannya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Aura jahat yang menakutkan menyebar dari tubuh Raja Iblis. Meneguk. Aura jahat yang menakutkan dan tekanan yang mengerikan membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Wajah pucat mereka hanya dipenuhi keputus asaan. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Mereka merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi gelap, tanpa sedikitpun cahaya. Jangan khawatir, Raja Iblis ini tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan membuatmu berharap kamu mati. Raja Iblis tersenyum jahat. Tatapan dinginnya menyapu ke arah macan tutul liar. Raja Iblis mengulurkan tangannya dan meraih udara. Kekuatan takasat mata yang tidak dapat ditahan oleh macan tutul liar menyedotnya. Macan tutul liar. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Tidak baik. Target Raja Iblis adalah kekuatan abadi. Ekspresi Long Tianzan sangat jelek. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Long Tianzan terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tatapan dinginnya menyapu kerapenyihir bermata tiga. Raja Iblis mengulurkan tangannya dan dengan mudah menyedot kerapenyihir bermata tiga. Kerapenyihir bermata tiga. Ekspresi Liu Qing yang berubah drastis. Dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Raja Iblis ingin menyerap kekuatan abadi mereka. Harimau pemakan surga terkejut. Tubuhnya yang telah memulihkan 70% lukanya keluar tanpa rasa takut. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Iblis melirik harimau pemakan surga dengan jijik. Ledakan. Of. Tatapan Raja Iblis menyapu. Kekuatan takasat mata yang sangat menakutkan mengguncang harimau pemakan surga, menyebabkannya memuntahkan darah. Tubuhnya yang besar berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Yan Long, sebaiknya kamu tidak melakukan apapun. Itu seperti melempar telur ke batu. Meskipun teknik ilahi generasi Dewa Naga jahat dapat menyembuhkan lukamu, itu menghabiskan banyak energi. Berapa kali kamu bisa menggunakannya? Tanda tanya petik dua. Kata Raja Iblis dengan dingin. Tatapan dinginnya menyapu Yan Long, yang ingin menyerang. Yan Long mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak berani menyerang. Yan Long tahu bahwa meskipun dia menyerang, itu akan sia-sia. Itu tidak akan membantu sama sekali. Raja Iblis ini mendengar bahwa dengan mengumpulkan semua kekuatan abadi, ia dapat memupuk kekuatan yang lebih menakutkan. Aku ingin tahu apakah legenda ini benar. Raja Iblis tersenyum jahat. Tanpa ragu-ragu, dia dengan paksa menyerap primal chaos dan desolation force dari macan tutul liar dan kerap nyihir bermata tiga. Semakin kuat budidaya Raja Iblis, semakin kuat pula kekuatan alam dewa sejati miliknya. Ketika mencapai tingkat tertentu, Raja Iblis dapat dengan lancar melangkah ke alam dewa sejati. Mengaum. Macan tutul liar dan kerap nyihir bermata tiga meraung kesakitan. Mereka ingin meronta, tetapi ternyata tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Rasa sakit seperti itu lebih buruk daripada kematian. Bajingan. Dia menyerap kekuatan abadi macan tutul liar dan kerap nyihir bermata tiga. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak sabar untuk menyerang. Tapi logika memberitahu Feng Wuchen bahwa kekuatannya tidak seberapa seperti semut di depan Raja Iblis. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terlalu menakutkan. Semua orang hanya bisa menyaksikan Raja Iblis menyerap kekuatan macan tutul liar dan kerap nyihir bermata tiga. Di hadapan ahli yang begitu menakutkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam waktu kurang dari dua menit, Primal Chaos dan Desolation Force diserap sepenuhnya oleh Raja Iblis. Macan tutul liar dan kerap nyihir bermata tiga terjatuh. Macan tutul liar alam transformasi ketiga jatuh. Long Tianzan terluka parah. Kekuatan macan tutul liar diserap. Hal ini membuat semua orang semakin takut. Seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Setelah dengan paksa menyerap Primal Chaos dan Desolation Force, aura Raja Iblis menjadi semakin menakutkan. Macan tutul liar. Kerap nyihir bermata tiga. Feng Wuchen dan Liu Qing yang bergegas keluar dengan cemas. Feng Wuchen lebih tahu dari siapapun bagaimana rasanya jika kekuatannya diambil secara paksa. Kekuatan abadi memang sangat kuat. Ini memang kekuatan yang dipupuk oleh langit dan bumi. Raja Iblis tersenyum jahat. Sekarang, saya memiliki tujuh kekuatan abadi di tangan saya. Saya masih belum menemukan kekuatan abadi, kekuatan kehancuran, dan kekuatan tertinggi. Tuan Raja Iblis, kami pasti akan menemukan tiga kekuatan abadi yang tersisa sesegera mungkin, kata Blood Demon dengan hormat. 1039 Feng Wuchen memang telah melihat kekuatan keabadian dan kekuatan kehancuran. Suku Elf telah menghilang secara misterius, dan kekuatan keabadian yang masih tertidur di tubuh Lan Yue meledak karena amarahnya. Adapun kekuatan kehancuran, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao secara pribadi telah melihat jembatan yang dibentuk oleh kekuatan kehancuran di Gunung Suci. Dengan kata lain, kekuatan kehancuran ada di ilusi janji. Feng Wuchen, aku benar, kan? Apalagi kekuatan keabadian juga memiliki aura suku Elf. Dengan kata lain, kekuatan keabadian ada di tubuh Elf. Tata pandingin Raja Iblis menyapu ke arah Feng Wuchen saat dia bertanya sambil tersenyum. Tuan Raja Iblis, aku tahu siapa itu. Blood Demon berbicara dengan hormat. Siapa ini? Raja Iblis melihat ke arah Iblis darah. Dia sangat penasaran dengan suku Elf yang menghilang secara misterius dan masih hidup. Namanya Lan Yue. Dia selalu berada di kuil naga. Aku tahu dia berasal dari suku Elf sejak lama. Blood Demon menjawab dengan hormat. Mendengar kata-kata Blood Demon, ekspresi Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao berubah drastis. Bawa dia ke sini. Raja Iblis tersenyum jahat. Ya, Tuan Raja Iblis. Blood Demon menjawab dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menghentikan Blood Demon sekarang, apalagi kuil naga. Melihat wajah khawatir Feng Wuchen dan yang lainnya, Raja Iblis tersenyum jahat. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawanya. Dia tidak berhak mati di tanganku. Aku hanya menginginkan kekuatan primordial. Saat Raja Iblis selesai berbicara, sosok Iblis darah muncul lagi di dimensi naga. Dia bahkan membawa seseorang bersamanya. Itu adalah Lan Yue. Lan Yue terjebak oleh kekuatan Blood Demon. Dia tidak bisa melawan atau berbicara. Dia hanya bisa memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Lan Yue, wajah Feng Wuchen sangat muram. Jantungnya berdarah, dan dia tidak sabar untuk bergegas dan bertarung dengan nyawanya. Hilangnya suku Elf telah menyebabkan Lan Yue hancur. Dia akhirnya pulih sedikit, tapi sekarang dia ditangkap oleh Blood Demon. Hall Master, kamu tidak boleh melakukannya. Tian Xianzi buru-buru maju untuk menghentikannya. Zhang Wuhun juga menghentikannya. Master Aliansi, jangan gegabuh. Bajingan, Liu Qingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Melihat teman-temannya ditangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa, perasaan itu lebih buruk dari kematian. Feng Wuchen dan yang lainnya hampir menjadi gila karena marah. Kamu bertindak terlalu jauh. Ini sudah keterlaluan. Saya sangat kesal. Yi Tian Xing mengertakan gigi dan berteriak. Tubuhnya gemetar karena marah, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Jangan mati. Yi Tian Wei mencoba menghentikannya. Meskipun dia tidak tahan lagi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Raja Iblis melambaikan tangannya, dan Lan Yue tersedot. Raja Iblis terkekeh, wanita muda yang cantik. Jangan takut, Raja Iblis ini tidak akan membunuhmu. Karena itu, Raja Iblis tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung menyerap energi abadi di tubuh Lan Yue. Lan Yue tergagap, tidak bisa berteriak. Tubuh halusnya gemetar karena rasa sakit. Rasa sakit seperti ini bahkan lebih buruk daripada rasa sakit Feng Wuchen dan macan tutul liar. Lan Yue, semua orang patah hati. Kemarahan Feng Wuchen melonjak ke langit. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah darah. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Sayangnya, Anda tidak memiliki kemampuan. Karena takut, Anda tidak berani melakukan apapun. Kamu hanya bisa melihat temanmu menderita. Raja Iblis tertawa jahat. Sisi jahatnya sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari dua menit, nafas Lan Yue menjadi sangat lemah. Energi abadinya telah diserap seluruhnya oleh Raja Iblis. Raja Iblis menatap dingin ke arah Feng Wuchen yang marah. Dia melemparkan Lan Yue yang hampir tidak sadarkan diri ke bawah dan tertawa jahat. Feng Wuchen, Raja Iblis ini tidak mengharapkanmu untuk memberitahuku keberadaan energi penghancuran, tetapi Raja Iblis ini percaya bahwa kamu sendiri yang akan memberitahuku. Lan Yue, Feng Wuchen terbang dan menangkap Lan Yue yang jatuh. Feng Wuchen menatap tajam ke arah Raja Iblis. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Selama aku belum mati, aku akan membuatmu menyesal telah memprovokasiku. Oh, apakah begitu? Raja Iblis ini sangat menantikannya. Raja Iblis tertawa jahat dan mengabaikan kemarahan Feng Wuchen. Anak ini memiliki garis keturunan ras dewa. Cepat atau lambat dia akan membangkitkan kekuatan suci ras dewa. Dengan kekuatan suci tersebut, Raja Iblis ini akan memiliki modal untuk terbang ke alam surga. Raja Iblis berpikir dalam hati. Kemarahan seringkali merupakan cara termudah untuk merangsang potensi seseorang. Feng Wuchen, marahlah. Biarkan Raja Iblis ini melihat kekuatan ilahi yang telah kamu bangunkan. Bibir Raja Iblis membentuk senyuman jahat. Dia sangat menantikannya. Feng Wuchen, beritahu Raja Iblis ini di mana energi penghancuran berada. Raja Iblis tertawa dan bertanya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan Ling Xiao Xiao tiba-tiba tersedot oleh kekuatan tak berbentuk dan menakutkan. Xiao Xiao, Ling Xuan menjadi pucat karena ketakutan dan segera menembak. Bajingan, kamu sebenarnya tidak tahu malu. Kemampuan macam apa yang menggunakan cucu perempuan saya untuk mengancam saya? Ling Muyun yang terluka parah memarahi. Xiao Xiao, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia tidak menyangka Raja Iblis akan menggunakan Ling Xiao Xiao untuk mengancamnya. Feng Wuchen yang marah akhirnya tidak tahan lagi dan melonjak ke langit tanpa ragu-ragu. Bajingan, mari kita bertarung dengannya. Liu Qing yang sangat marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat dia menembak tanpa rasa takut. Paling-paling, aku akan mati. Aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Kaisar Merah berteriak dengan marah. Ayo kita bertarung dengannya. Para Dewa Kekacauan meraung. Wajah mereka sangat mengerikan. Kaisar Naga berteriak dengan marah. Benar. Kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada menjalani kehidupan yang tercelah. Membunuh. Semua orang meraung. Tidak peduli apakah itu yang kuat atau yang lemah. Mereka semua menyerang karena marah. Mereka lebih memilih mati dalam pertempuran daripada menjalani kehidupan yang tercelah. Terlalu percaya diri. Blut Demon tertawa jahat, tapi dia tidak ikut campur. Ledakan. Fiuh. Raja Iblis melambaikan tangannya, dan terjadi ledakan keras. Ling Suan memuntahkan darah dan terbang seperti bola meriam. Ledakan. 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 Sekilas pandang dari Raja Iblis langsung melepaskan Ki yang menakutkan, yang secara langsung mengguncang Liu Qing yang dan kelompoknya hingga mereka muntah darah dan semuanya terlempar. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan mereka terluka parah dalam sekejap mata. Berhenti. Hentikan. Jangan pergi ke kematianmu. Tian Xianzi berteriak cemas. Feng Wuchen, yang telah melonjak ke langit, dihadang oleh kekuatan tak terlihat dan tidak bisa bergerak setengah inci ke depan. Saudara Feng. Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dengan wajah penuh kepanikan dan ketakutan. Xiao Xiao. Kecil. Feng Wuchen sangat cemas saat dia meraung berulang kali. Feng Wuchen, apakah kamu sangat mengkhawatirkannya? Beritahu aku keberadaan power of desolation, dan aku akan mengampuni nyawanya. Raja Iblis tertawa jahat, kuku hitamnya yang tajam dengan lembut menyentuh dahi Ling Xiao Xiao. Melihat ekspresi panik dan ketakutan Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen merasa seperti ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Ling Xiao Xiao terluka lagi, tapi dia tidak bisa melakukannya lagi dan lagi. Kemarahan Feng Wuchen telah menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Semua sel di tubuhnya terbakar, dan amarahnya akan keluar dari tubuhnya. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya membakar otak Feng Wuchen. Namun, tidak peduli betapa marahnya Feng Wuchen, otaknya masih sedikit sadar karena Ling Xiao Xiao. 1040. Dimensi naga yang terfragmentasi sangat sunyi saat ini. Tatapan semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Semua orang bisa merasakan kemarahan Feng Wuchen yang mengerikan dan niat membunuh yang mencekik. Niat membunuh yang dingin dan berdarah besi semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Tapi sekarang, Ling Xiao Xiao berada di bawah kendali Raja Iblis dan digunakan sebagai ancaman. Feng Wuchen tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan Raja Iblis, jadi seberapa besar rasa sakit yang harus dia tanggung. Melihat nyawa kekasihnya terancam dan tidak berdaya, rasa sakit yang menyayat hati ini bahkan lebih mengerikan daripada disiksa di neraka 18 tingkat. Feng Wuchen, kesabaran Raja Iblis ini terbatas. Jika aku membunuh kekasihmu, Raja Iblis ini masih dapat menggunakan orang tuamu untuk mengancamu, tetapi kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap Raja Iblis ini. Sebaiknya kamu tidak melakukan apapun. Akan menyesal, Raja Iblis tersenyum jahat sambil menatap Feng Wuchen dengan dingin. Dia tampak seperti akan membunuh Ling Xiao Xiao tanpa ragu-ragu jika Feng Wuchen tidak mengungkapkan keberadaan energi kuno itu. Kemarahan Feng Wuchen telah melampaui batas kemampuannya. Itu benar, kemarahan itu benar, marahlah sepuasnya sehingga kekuatan ras ilahi dapat dirangsang. Kata Raja Iblis pada dirinya sendiri. Dia sengaja membuat marah Feng Wuchen. Apakah kamu lihat, Raja Iblis ini hanya perlu menyentuhnya dengan ringan dan gadis kecil ini akan menjadi abu, Raja Iblis tersenyum jahat. Raja Iblis baru saja berbicara ketika pagoda sembilan kosmos muncul di depan Feng Wuchen, memancarkan cahaya kemasan samar saat melayang di udara. Orang bijak tunduk pada keadaan. Sepertinya kamu sudah memikirkannya dengan matang. Pilihanmu benar, kata Raja Iblis dengan gembira. Kakak Feng, Anda tidak bisa menyetujuinya. Jika dia mendapatkan energi kuno, tidak ada yang bisa menghadapinya. Ling Xiao Xiao berkata dengan cemas. Meskipun dia takut, Ling Xiao Xiao lebih baik mati daripada membiarkan Raja Iblis mendapatkan energi kuno. Semua orang mengerti maksud Ling Xiao Xiao, tapi Feng Wuchen tidak akan pernah melakukan itu. Dia tidak akan pernah membahayakan Ling Xiao Xiao, dan dia tidak akan pernah meninggalkannya begitu saja. Namun antara kekuatan kuno dan Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tanpa ragu akan memilih Ling Xiao Xiao. Bahkan jika dia marah, Feng Wuchen masih mempertahankan kejelasannya. Kekuatan kehancuran ada di lantai dua pagoda semesta. Feng Wuchen menahan amarahnya dan melontarkan kata demi kata. Seperti yang diharapkan dari artefak dewa Ling Susi. Aku tidak menyangka kekuatan kehancuran tersembunyi di dalam artefak dewa tersebut. Feng Wuchen, bawa aku masuk, kata Raja Iblis sambil tersenyum tipis. Sambil berpikir, Feng Wuchen membawa Raja Iblis ke lantai dua pagoda sembilan kosmos. Oh, sebenarnya ada energi spiritual kuno yang kuat dan murni di ruang ini. Ini benar-benar tidak sederhana, kata Raja Iblis terkejut sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kekuatan kesedihan benar-benar ada di sini. Aku akan mengembalikan gadis kecil ini padamu. Saat dia tiba di lantai dua, Raja Iblis sudah merasakan aura kekuatan kehancuran. Saat dia berbicara, Raja Iblis melambaikan tangannya dengan ringan. Ling Xiao Xiao terbang menuju Feng Wuchen dan kemudian dengan paksa menyerap kekuatan kehancuran yang tersembunyi di ilusi janji. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan kehancuran, tapi Raja Iblis berbeda. Dia bisa dengan jelas merasakan aura kekuatan kehancuran. Di hadapan kekuatan mengerikan Raja Iblis, kekuatan kehancuran sama dengan kekuatan kuno lainnya. Ia tidak memiliki perlawanan dan hanya bisa diserap. Xiao Xiao, Feng Wuchen buru-buru pergi, seolah dia takut Raja Iblis akan mengingkari kata-katanya. Kakak Feng, jangan biarkan Raja Iblis berhasil. Cepat hentikan dia. Ling Xiao Xiao buru-buru berkata dan berbalik untuk melancarkan serangan ke Raja Iblis. Ling Xiao Xiao sangat jelas bahwa setelah Raja Iblis mengumpulkan sepuluh kekuatan kuno, kemungkinan besar Raja Iblis akan melangkah ke alam dewa sejati yang sebenarnya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Raja Iblis. Memanfaatkan fakta bahwa Raja Iblis belum menerobos ke alam dewa sejati, masih ada sedikit harapan untuk menghadapi Raja Iblis. Ling Xiao Xiao sama sekali tidak akan membiarkan Raja Iblis berhasil. Tapi bisakah Ling Xiao Xiao menghentikan Raja Iblis hanya dengan orang seperti dia? Kekuatan Raja Iblis sangat mengerikan. Dia bertekad untuk mendapatkan kekuatan kuno, momentumnya tidak dapat dihentikan. Bang! Bas! Bas! Satu demi satu jejak telapak tangan yang menakutkan terbang secara berurutan, menghantam lapisan energi tak terlihat dengan keras. Ledakan terdengar tanpa henti. Namun sayangnya, hal itu tidak menimbulkan kerusakan atau efek sedikitpun pada Raja Iblis sama sekali. Jangan sia-siakan kekuatanmu. Hanya berdasarkan dirimu, kekuatan gadis kecil ini, kamu tidak bisa menghentikan Raja Iblis ini sama sekali. Kata Raja Iblis sambil tersenyum jahat. Tak lama kemudian, dia berhasil menyerap kekuatan kehancuran hingga tidak ada yang tersisa. Hambatan Ling Xiao Xiao sia-sia. Raja Iblis telah mengumpulkan sembilan jenis kekuatan kuno. Pada akhirnya, dia kekurangan kekuatan tertinggi. Setelah Raja Iblis mengumpulkan sepuluh jenis kekuatan kuno, jika legenda itu benar, maka dia bisa memupuk kekuatan baru yang menakutkan. Itu akan menjadi eksistensi yang melampaui kekuatan kuno. Dan pada saat itu, Raja Iblis mungkin juga akan dengan lancar menerobos ke alam dewa sejati karena kemunculan kekuatan baru ini. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah Raja Iblis. Kakak Feng, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas, matanya yang sedingin es menatap tajam ke arah Raja Iblis. Ayo pergi. Feng Wuchen segera membawa Ling Xiao Xiao keluar dari pagoda sembilan kosmos. Setelah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pergi, Raja Iblis bergumam pada dirinya sendiri. Ling Xiao Xiao ini juga merupakan keturunan dari ras dewa. Sayangnya, dia juga tidak membangkitkan kekuatan suci ras dewa. Kemarahan dapat merangsang potensi apapun dalam tubuh manusia. Tidak peduli seberapa dalam kekuatan suci ras dewa disembunyikan, suatu hari kekuatan itu akan bangkit. Raja Iblis berkata dengan senyuman jahat, sepertinya tidak terburu-buru. Pagoda alam semesta. Jebak dia. Feng Wuchen menularkan. Tidak, tidak bisa menjebaknya. Kekuatannya, kata pagoda semesta dengan susah payah. Ledakan. Sebelum pagoda semesta menyelesaikan kata-katanya, pagoda sembilan kosmos tiba-tiba meledak. Kekuatan mengerikan menyapu, dan sosok Raja Iblis perlahan melayang keluar. Bahkan alat ilahi tidak dapat menjebak Raja Iblis. Di hadapan kekuasaan absolut, segala cara hanyalah hiasan. Aura Raja Iblis telah meningkat lagi. Long Tianzan berkata dengan muram. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Raja Iblis telah menyerap kekuatan kehancuran. Teror Raja Iblis terpatri dalam di hati setiap orang. Itu sungguh tak terlupakan. Feng Wuchen, kalian semua tidak ada nilainya lagi. Kalian semua adalah sampah yang tidak berguna. Raja Iblis berkata dengan senyum jahat saat matanya yang dingin menyapu Feng Wuchen dan yang lainnya. Blood Demon, hancurkan Istana Dewa Naga dalam tiga hari. Jangan biarkan siapapun hidup. Raja Iblis memerintahkan dengan dingin. Iya, Tuan Raja Iblis. Blood Demon dengan hormat menerima perintah itu. Saat Raja Iblis mengatakan ini, wajah semua orang berubah. Keputus asaan telah turun. Nikmati saat-saat terakhirmu. Rasakan rasa takut dan putus asa. Haha, Raja Iblis tertawa dengan arogan. Dia tertawa tanpa kendali dan melakukan apapun yang dia inginkan. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Feng Wuchen mengepalkan tinjunya dan kukunya menembus dagingnya. Mata merah darahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Mata Feng Wuchen berubah total. Auranya juga mulai berubah. Seluruh tubuh Feng Wuchen terbakar amarah. Pada saat ini, beberapa perubahan halus sedang terjadi di dalam tubuhnya.